Pemerintah resmi menaikkan harga eceran tertinggi atau heat brush berdasarkan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional atau Perbadaan No. 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbadaan No. 7 Tahun 2023 tentang heat brush. Saat ini harga beras medium Rp12.500 per kilogram yang sebelumnya Rp10.900 per kilogram. Sementara beras premium menjadi Rp14.900 per kilogram yang sebelumnya Rp13.900 per kilogram. Salah seorang warga lebak Iyos mengungkapkan semoga harga beras murah dan terjangkau agar warga bisa membelinya. Menurutnya, harga beras saat ini kemahalan dan menjadi beban bagi dirinya yang memiliki banyak anak. Ia menuturkan ketika harga naik, beras yang dibeli juga hanya beberapa liter saja. Bahkan, Iyos menyebutkan biasa membeli puluhan liter, namun saat ini dirinya terpaksa mengurangi. Contohnya, pengen murah pokoknya supaya kejangkau, supaya kebeli, supaya bisa makan. Oh gitu. Kalau mahal kan biarkan hatiran kebeli 10 liter, kalau mahal maka beli 5 liter. Oh gitu. Apalagi kalau banyak mah anaknya, nggak susah. Kalau bangsa 10 liter, 10.000, 9.000 makan masih itu ya. Kejangkau gitu? Iya, kejangkau. Misalnya, kalau kayak kemaru Rp14.000, ya Pak, ya Rp15.000 itu. Ya Allah, anak banyak mapan itu, Pak. Oh gitu. Iya. Makal udah 10.000 ya, udah standar gitu. Sementara itu, Kabit Perdagangan Disperindak Lebak Yani membenarkan jika saat ini harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Lebak mengalami penyesuaian untuk beras medium dan premium. Ia menjelaskan kenaikan tersebut karena adanya penyesuaian head dari Peraturan Badan Pangan Nasional atau Perbadan, sehingga harganya naik berastis di pasara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.